Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah 33 rumah dan satu masjid dinding dan lantainya retak-retak. Kejadian tersebut diduga akibat terkena imbas pengoperasian alat berat yang sedang mengerjakan proyek Tol Cisumdau. 33 rumah di Dusun Cihantap, Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Dinding retak-retak dan lantai rumah amblas sekitar 2 cm. Bahkan ada fasilitas umum warga yaitu masjid mengalami retak-retak pada bagian dinding dan lantainya. Warga menduga retak dan turunnya lantai rumah mereka diakibatkan imbas dari pengerjaan Tol Cisumdau yang dilakukan dalam seharian bahkan pernah selama 24 jam. Untuk kondisi awalnya mungkin pertama-tamanya ada retakan-retakan cuma tidak terlalu besar hanya retakan-retakan kecil. Cuma dikarenakan intensitas yang pertama pengerjaan jalan tol agak cukup meningkat. Karena sekarang curah hujan cukup tinggi. Jadi terjadi mungkin pergerakan tanah atau panah sehingga retakan-retakan agak-agak semakin melebar, mebesar. Seperti yang mungkin beberapa rumah lah yang terjadi di sini. Antisipasi untuk masyarakat kita himpau untuk dikarenakan apabila mesin hujan. Dan juga dihimpau untuk menunjukkan retakan-retakan dengan tanah lempung. Supaya itu tidak bisa masuk ke dalam kemungkinan itu mungkin penanganan sementara. Untuk selanjutnya kita juga akan melaporkan hari ini kepada Pak Bupati untuk dapat berkomunikasi dengan pihak tol. Warga berharap pihak tol bisa lebih bijak dalam melakukan pekerjaannya karena lokasi tol ke perumahan warga sekitar 50 meter dari proyek jalan tol tersebut. Diki Guntara, Bandung TV